Pemirsa memeriahkan HUT RI ke-79 Asosiasi Kuliner dan Kerajinan UMKM Sahabat Berdikari Padiri atau SPM menggelar rangkaian kegiatan bertajuk Indonesia Culture Festival 2024 yang berlangsung di Malipoplaza Jambi 12 hingga 21 Agustus 2024. Pemirsa memeriahkan HUT RI ke-79 Asosiasi Kuliner dan Kerajinan UMKM Sahabat Berdikari Padiri atau SPM menggelar rangkaian kegiatan bertajuk Indonesia Culture Festival 2024 yang berlangsung di Malipoplaza Jambi 12 hingga 21 Agustus 2024. Kegiatan ini dibuka oleh PLT Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Kota Jambi M. Jailani mewakili PJ Wali Kota Jambi. Bekerja sahabat dengan Pemkop Jambi dengan tujuan mengangkat pesoda budaya Jambi dengan sasaran peserta pelajar dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Kota Jambi M. Jailani mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada semua pihak baik secara ekonomi, sosial, dan budaya dalam upaya mempromosikan pariwisata Jambi khususnya. Kami, Peminta Kota Jambi, sangat telah mengapresiasi kegiatan hari ini yang memang tumbuh dari bawah. Oleh sebab itu, kami memang sangat mendorong banyak pesipa-pesipa yang seperti ini tumbuh di tiap-tiap durang camatan yang ada di Kota Jambi. Apalagi ke depan, di Kota Jambi akan menjadi tuan rumah beberapa ekonomi nasional yang pesertanya sampai ribuan. Nah, kini tentu kita sangat berharap akan menjadi multi-fire effect. Tadi kami sudah runding-runding untuk cenderamata. Nah, kita akan coba menggunakan dari UMKM yang ada di Kota Jambi. Termasuk juga nanti kuliner, batik. Nah, ini semua di samping untuk menitapkan pendapatan dari daerah Kota Jambi, multi-fire effect akan dirasakan oleh UMKM yang ada di Kota Jambi. Karena bagaimanapun juga, UMKM ini tidak akan tumbuh dan berkembang tanpa disupport oleh PEMDA maupun dalangan dunia-dumia usaha. Kalau hanya menggunakan pesan-pesan ataupun dari kita sama kita, tidak banyak ngepek pengaruh terhadap pertumbuhan dan pertumbuhan ujian mereka. Festival ini dikemas dengan berbagai perlombaan seperti menghias tumpang mie, lomba pasang tengkulu, lomba membatik, dan lomba lagu daerah Jambi, juga berbagai lomba lainnya. Lina Liska, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!